Kalau kemudian Jokowi bersama dengan segenap menteri terkaitnya wujuk-wujuk menyampaikan, udah BBM kita turunkan kembali dengan berbagai macam alasan. Apakah saat itu pula gerakan itu kemudian redup kembali? Tentu kalau saya ditanya harusnya tidak. Alhamdulillah, kita barusan sama-sama menyelesaikan sebuah seminar yang sangat penting sekali ya. Dan lebih penting lagi bahwa kita ini kan sama-sama besok hari Jumat itu kita mau turun ke istana. Saya sebenarnya kurang cocok kalau dikatakan ke patung kuda. Tujuannya ke istana, karena memang selalu dihentikan di patung kuda seolah dia mau di patung kuda. Padahal tujuannya istana negara. Padahal tujuannya istana negara. Dan setelah kita berulang-ulang mau diarahkan tetap ke DPR, kita tetap ke istana ini. Karena fokusnya ke istana dan DPR saya bukan macan lah, kucing ngompong lah gitu ya. Nah, ini kan sudah berulang-ulang ya, kita tahu bahwa hal-hal besar, masalah IKN, masalah kereta cepat, masalah hutang, masalah banyak-banyak. Tetapi kali ini kan kayaknya kan insya Allah momentum ya, ini secara real, masalah BBM ini betul-betul menyentuh ke semua lapisan. Orang polisi-polisi yang kita demo pun sebenarnya dia juga tahu sadar. Nah, kita ini sama-sama berdoa untuk supaya direspon. Respon itu bukan berarti, ini berarti nih. Kalau misalnya, kalau misalnya BBM itu diturunkan, itu kan tidak menyelesaikan persoalan juga sebenarnya. Jadi, kalau dalam bayangan ini, kita bersyukur nih kan bareng ya, ketua BBM bersama seluruh cuajarannya HMI mungkin nggak tahu berapa masa yang akan turun. Tetapi, nampaknya apa itu, mau serius lah gitu. Punya gambaran seperti apa, mas? Untuk kita hari Cuman besok gitu. Baik. Jadi, prinsip dasarnya begini. Dengan siapa? Bang Mursalin, ketua KISDI. Bang Mursalin. Iya, iya. Jadi, prinsip dasarnya begini Bang Mursalin. Dalam konteks gerakan, hari ini terutama, yang paling penting itu adalah gerakan yang lahir dari konsolidasi besar. Gerakan yang lahir, gerakan yang dilakukan, yang kemudian melibatkan masa yang kritis dalam jumlah yang besar. Masa yang sadar dalam jumlah yang besar. Itu artinya apa? Dalam konteks eksistensi HMI, maka sudah saatnya HMI, pengurus besar, pengurus batuk, pengurus cabang, pengurus korkom, sampai di level komisariat. Untuk besok memang sudah terkonfirmasi semuanya? Kita lagi galang. Lagi-lagi. Kita lagi galang. Masih punya waktu sebuah hari ya? Karena aksi ini akan jalan terus. Bahkan teman-teman kita di Banten, di Batku Jawa bagian Barat, khususnya yang ada di Banten, itu intensif bergerak. Tapi bukan hanya di Banten, di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, prinsipnya tadi kembali saya katakan bahwa eksistensi HMI dalam merespon soal kenaikan BBM khususnya, tidak bisa bergerak sendirinya. Maka sudah bagus nih, ada keberlanjutan gerakan, ada kontinuitas gerakan yang dilakukan baik oleh HMI sendiri maupun oleh elemen-elemen gerakan yang lain. Itulah tadi saya katakan bahwa ini sudah bagus, tetapi daya pukulnya, daya dobrahnya harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan mengkonsolidasikan gerakan besar. Kenapa patung kuda tidak bisa ditembus? Sehingga selalu orang berbicara demo di patung kuda. Padahal sebenarnya setiap demonstran itu datang ke sana, demonstran datang ke sana untuk penduduk istana. Kenapa sulit untuk di jebol? Karena memang salah satu faktornya adalah jumlah masa aksi yang masih sedikit. Tapi coba bayangkan kalau jumlahnya sudah jutaan, itu luar biasa. Nah inilah yang perlu dilakukan ke depan, terutama terkait mengenai kenaikan harga BBM yang sudah tadi Abang sampaikan di depan, berefek dominu. Jelas, ini bukan hoaks. Ini fakta objektif, yang ini menjadi persoalan mendasar buat seluruh rakyat. Karena BBM adalah persoalan mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah semestinya seluruh rakyat itu bergerak bersama. Tidak saja tentunya di Jakarta, tapi di seluruh wilayah. Jadi gini, kira-kira yang diharapkan para pendemo itu ya, diharapkan para pendemo itu kan dia mau mendudukin istana. Apa yang di dalam pikiran mengapa menduduk istana dan apa yang diharapkan targetnya kira-kira? Ya sudah pasti, menduduk istana itu, ini kan bahagian daripada setting ya, desain aksi. Menduduk istana artinya bahwa rakyat punya kedaulatan, mahasiswa punya kedaulatan, mahasiswa punya kuasa untuk menjadi, untuk mengejawantahkan yang sebenar-benarnya. Doktrin di mahasiswa itu kan, mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan, sosial control, sebagai kontrol sosial, moral force, sebagai kekuatan moral. Saya ingin menambahkan, mestinya harus disebut juga mahasiswa sebagai leader of change, sebagai pemimpin perubahan. Menduduki istana sebagai show power, bahwa mahasiswa masih punya kekuatan, mahasiswa masih punya kedaulatan untuk terus mengkontrol kinerja pemerintah. Jadi ada beberapa alternatif, menuju istana dengan harapan ada perwakilan yang diterima presiden, atau mendudukin, atau memberikan, atau apa misalnya itu tidak dicapai gitu. Sebenarnya begini, ini kan tentu kita juga harus, harus pahami bahwa perdebatan di kalangan aktivis mahasiswa kan terjadi. Jadi ini bisa dimakmumi lah, dalam sejarah atau histori gerakan kemasuhan selalu terjadi begitu. Ada, ada apa namanya, ya selalu ada yang pro dan kontra. Nah, di kalangan yang pro, dalam konteks misalnya, mengevaluasi kinerja pemerintahan, dalam hal ini, yang lebih dekat ini adalah soal kenaikan BBM misalnya. Ya, tentu diskursus berkembang. Ada yang hanya targetnya menolak kenaikan BBM, selesai. Jadi, ada yang menilai bahwa BBM ini sebagai trigger bagi pengungkapan terhadap problematika atau persoalan-persoalan besar lainnya yang dihadapi oleh bangsa. Misalnya soal perpindahan Ibu Kota Nusantara, yang dinilai sebagai megaprojek yang ambisius, tetapi tidak menguntungkan buat negara, buat rakyat. Hanya menguntungkan oligarki. Nah, jadi kira-kira andai kata nih, andai kata, ini berandai-andai, mereka menerima. Menerima apa ini? Menerima perwakilan, karena kalau sudah besar itu, akhirnya akan kemungkinan dia bernegosiasi untuk menerima. Apakah persoalannya, ini andai kata ya, andai kata diterima. Ini kita akan membicarakan apakah persoalan hanya BBM, atau melebar dengan persoalan-persoalan sebenarnya yang jauh lebih besar. Ancaman Cina kemarin itu mengatakan, kalau kita tidak mengembalikan hutang sesuai dengan perjanjian ini, dia akan mendudukin salah satu provinsi yang dimudukan, kan sudah berbahaya. Nah, kita akan melebar sampai ke situ, atau hanya mas alaminya. Artinya kalau melebar sampai ke situ, kan berarti harus kita persiapkan apa yang harus disampaikan. Karena apakah ini kita sudah menamakan kekuatan ekstraparlementer, karena DPR sudah tidak bisa sedikit, saya nanti biar bisa nambahin ya, DPR ini kan kita ingatlah Bambang Susu Satyao mengatakan, bahwa partai-partai ini sudah dibeli 1 triliun sama konglomerat, sehingga memang tidak ada anggota DPR yang berani karena dia pasti akan direkol gitu loh. Banyak sekali ini, silakan-selakan. Siap, siap. Jadi begini, Bang Morsalim, saya ingin mengajak kepada seluruh rakan-rakan mahasiswa khususnya, dan elemen gerakan pada umumnya. Tadi saya mengatakan bahwa demo penolakan kenaikan BBM ini mesti harus kita lihat sebagai trigger. Sebagai pintu masuk untuk kemudian mengungkap berbagai macam persoalan-persoalan kebangsaan yang lain. Karena begini, kalau kemudian Jokowi bersama dengan segenap menteri terkaitnya ujuk-ujuk menyampaikan, Udah, BBM kita turunkan kembali. Dengan berbagai macam alasan. Apakah saat itu pula gerakan itu kemudian redup kembali? Tentu kalau saya ditanya, harusnya tidak. Karena kita melihatnya bahwa demo tolak kenaikan BBM adalah trigger. Pemantik, pemicu. Dan ini opportunity yang tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Ada persoalan transparansi anggaran ABBN. Yang itu juga harus secara berani disuarakan oleh mahasiswa. Disampaikan dan didesakkan kepada Presiden. Atau bahkan MPR, DPR. Kemudian soal perpindahan Ibu Kota Nusantara. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah terhadap ini semuanya? Harus ada transparansinya juga. Jadi artinya dalam konteks demo, Anda kata diterima, kita akan mengomong masalah itu juga ya? Ya harus. Makanya menginventarisir persoalan-persoalan kebangsaan itu penting. Makanya beberapa waktu lalu ketika saya hadir berkonsolidasi dengan teman-teman mahasiswa, saya bilang bahwa bukan hanya soal kenaikan BBM saja. Jadi saya mengatakan bahwa bukan hanya soal kenaikan harga BBM saja. Tapi ada soal butang luar negeri. Yang jumlahnya sudah belasan ribu terlihat. Kemudian soal perpindahan Ibu Kota Nusantara. Soal undang-undang Minerba. Soal reforma agraria. Soal infrastruktur yang masih mangkrak. Ya kan? Dan soal presidensial terisol. Yang harus kita tolak yang 20 persen itu. Ini adalah isu-isu strategis nasional yang teman-teman mahasiswa harus mengkaji itu. Soal amandemen konstitusi yang tahun 2022 itu harus dilihat kembali. Dipelajari kembali. Mana pasal-pasal yang kemudian justru akan menjadi pintu masuk yang enak bagi oligarchi. Jadi PBHB concern terhadap ini ya? Kita concern, Pak. Kita concern. Makanya... Jadi gini, kalau memang melebar kemana-mana harus ditegaskan bahwa presiden itu berkata bohong dalam masalah BBM. Itu kan sudah keterlaluan. Bohong itu, dia kan dapat info dari menteri. Menurut saya menteri-menteri ini juga harus kena pertanggung jawaban. Misalnya salah satunya dari hutang itu, saya dapat info dari Pak Antoni dan para ekonomi-ekonomi tentang APBN itu. Ada hutang yang kurang lebih sampai seribu triliun yang itu membengkak pada saat pandemi, apa namanya, COVID. Artinya itu untuk mendatangkan alat-alat, APD, dan sebagainya. Dan itu yang memegang adalah salah satu menteri yang memegang itu. Artinya kalau itu dianggap sebagai korupsi, yang besar itu harus diungkap juga bahwa menteri-menteri ini, dia seolah-olah aman, mau mencapreslah dengan orang seperti itu. Ini menurut saya menjadi tanggung jawab bukan hanya presiden, tapi menteri-menteri yang suka berbuat kebohongan-kebohongan ini. Jadi gini, Pak. Katakanlah yang paling dekatnya. Tentu dengan tidak menafikan problem-problem yang sebelumnya. Yang paling dekat ini dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sejak COVID-19, bahkan sampai sekarang, ekonomi nasional kita dalam keadaan yang terburuk. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya menangkap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah sedang fokus dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Itu artinya bahwa ekonomi nasional kita sedang tidak baik-baik saja. Sedang terpuruk. Tentu akibat COVID, akibat hutang, dan salah kaprahnya di dalam pengelolaan negara ini. Nah, dan yang bilang ini bukan cuma saya, banyak yang lain. Para pengamat, para ekonom, para politisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mulai dari fase COVID sampai sekarang, hutang kita bertambah terus. Dan tentu, kebijakan ini adalah kebijakan yang pasti diketahui oleh Jokowi. Iya kan? Makanya, saya kira juga pasti Jokowi merasa bingung juga. Oke, kita desak. Misalnya, soal hutang luar negeri. Beberapa menteri misalnya. Menteri Keuangan harus diganti. Kemudian, Luhut Bin Sarpanjaitan harus diganti. Kemudian beberapa menteri yang lain. Yang sekaitan dengan sampai ke persoalan BBM ini. Pertanyaannya, berani nggak Jokowi? Kan itu, Bang. Nah, disinilah kita challenge Jokowi ini. Kita tantang ini Jokowi. Selamat menikmati. Terima kasih.